Oke pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andriya Ramadhan Kali ini saya lagi berada di Tasik Ini di kawah gunung Galunggung Untuk yang kedua kalinya saya kesini karena masih penasaran Terakhir kali kesini Full dengan kabut Kali ini pagi hari tapi gak pagi-pagi amat Jam 8.20 kira-kira baru dateng Dari Cirebon sekitar 2 jam lah Naik motor Ngebut, ngacir, hampir nabrak lah Tapi Alhamdulillah Selamat Seperti biasa saya pengen explore Gunung Galunggung Dari Apa ini, tangga biru ya Deket tangga biru ya Saya colok baterai drone nya Pake ini remote TBS Tenggo 2 Pake google DJI DJI V1 Kita colok baterai google nya Duh tawon Tawon ampun Ya ini agak berkabut Tapi dicoba aja Kabutnya di satu bagian aja sih kayaknya Semoga Penerbangan yang kedua ini Lebih bagus dari yang pertama Oke Sambil nunggu GPS ya Ini GoPro nya udah di dalam Monting si drone nya ya Ini saya dari atas nih Paling atas di deketnya Bendera nih Di deketnya Tangga biru Oke Kita siap-siap aja langsung Ini agak sambil duduk Masih ngos-ngosan Abis nyetir motor jauh Langsung gas Kita berada di ketinggian Berdasarkan GPS nya Cuma 1250 mdpl Ini Oh Eh baterai google aman Baterai drone aman GPS aman Bismillahirrahmanirrahim Semoga Gunung Galunggung Tasik Malaya Jawa Barat Semoga drone nya Diberi keselamatan Drone nya selamat GoPro selamat Puteceh bagus Amin amin Ya robal amin Harmi Baik Saya lihat remote nya dulu Aman ya Oke Amin Ini apa ya And Take off Jadi saya Take off dari sini Oh ini ada temen-temen juga nih Yang bawa drone Loh Kita langsung ke bawah Anjing Wuhu Oke Sudah sudah di dasar kawahnya ya Ya kita Mau mencoba menelusuri Aliran air Kemarin Sempat Coba Ikuti aliran air Tapi Sudah maksimal ya Karena full gelap Nah kali ini jauh lebih terang Karena pagi hari Mana ya Aliran air Mana nih Oke lurus disana Bener Tapi ini Kayaknya airnya Lebih kecil dari kemarin Gak mau coba aja Hmm Masih Penasaran Baru kesini Sekitar 2 mingguan Sudah kesini lagi Bener penasaran Karena banyak komentar Ada apa Kawah Purba Katanya Nah ini kita udah mulai Ngikutin arah Aliran sungai Ya Jadi disini ada Air terjun yang Tinggi banget Itu ratusan meter Kalau gak salah Rekor Air terjun di Indonesia Itu sekitar Di 250 meter Itu dimana ya Nah ini kita coba Telusurin Arah Aliran airnya ya Hmm Mantap sekali Saya kira Gak ada airnya Ternyata ada ya Dari jauh Gak terlalu kelihatan Ini Karena Jauh Dan Wow Tinggi sekali Nah ini Salah satunya aja nih Masih ada lanjutannya Jadi kalau dulu itu Manusia boleh ke Bawah dasar kawah Sekarang katanya Gak boleh Gak tau kenapa Ya mungkin Pastinya alasan keamanan Ini jarak Hampir di 2 kilometer Ya Tidak terbang rendah Dan sinyalnya Semoga bagus terus ya Oh Kok gak ada airnya lagi Kemarin ada loh Oke Disini kayaknya Ini ada nih sedikit ya Nah ini Oh airnya kecil Gak sebesar kemarin Nah tapi ada Nah ini kita Ikutin arah Aliran airnya Dari mana ini Kecil banget Saya buru-buru kesini Karena saya pikir Masih musim hujan Jadi masih banyak airnya Ternyata Airnya kecil Gini doang Gak apa-apa Pengen tau Dari mana sih Oke Oke Ini dia ya Oh wanginnya Lumayan Ambil kira Atau ambil kanan Nih Nah kayaknya Saya ambil kanan dulu Aja nih Ini dia Andai airnya lagi besar Sayang sekali Tapi gak apa-apa Dikasih cerah Saya penasaran banget Sama tingginya Si air ini Aduh Tapi Gak jadi ngukur Dah karena airnya Kecil banget Nah Hinggak terus Oh Tinggi banget ya Ini kalau Jadi air terjun Tinggi sekali nih Luar biasa Terus Ikutin Oke Tinggi banget kan Ini udah ratusan meter Ini Wow Terus Oke Wih Keren banget ini Asri Wow Nah ini dia nih Kayaknya paling tingginya Sampai sini ya Oke Kayak gini Paling tingginya Oh Di atas malah lumayan gede Airnya Ini udah ratusan meter Kalau emang jadi air terjun Nah Donduk air dari sana Ternyata ya Sudah terjawab Rasa penasarannya Oke Ntar saya lihat Home point dulu Wah Kabut semua ternyata Sudah kabut semua Tuh Lihat Tinggi banget ya Kalau jadi air terjun Ini Wah Ngeri sih Tinggi banget Nah ini saya belum Paham Kontur dari Gunung Galungkung ya Oke Coba settingnya sedikit Kayaknya saya gak bisa Terlalu ke sana Katanya ada Kawah purba Sebelah mana ya Mana kita cari Sini bukan Mungkin sebelah sini sih Ini kayak Tempat syutingnya Film Dinosaurus Nah ini Kayaknya ini Kawah purba nih Nah ini Tuh kayak kawah Kawah kecil diatasnya ya Kayak gini Si hulu Si Aliran airnya Ternyata ya Itu semacam Ada kawah Tuh dia guys Telemetry lost Telemetry recovered Iya bener Ini dia Yang disebut netizen Kawah purba Mungkin ini Ini titri tertinggi sih Dari gunung Galungkung Ya kita coba Explore ya Tapi gak bisa Terlalu ke sana Wow Ya ini dia Kawah purba Mungkin nih Yang disebut kawah purba Kawah kecil diatasnya Kita berada diatasnya Kawah purba Dari kawah Gunung Galungkung Nah kalau di inning Ari sebelah mana ini Ini kita ada Di titik tertinggi sih Dari gunung Galungkung Apakah ini dinding Ari Kemungkinan besar Iya sih Dinding Ari Jadi ada pendakian Di gunung Galungkung Dan itu puncaknya Adalah dinding Ari Ini ketinggian sekitar Di 2100an Yang dinding Ari ini Wow Keren sekali ya Tapi itu gunung Cikurai Kelihatan Gunung Papan Dayan Juga kelihatan Gunung Gunung Guntur Mana gunung Guntur Pasti kelihatan juga sih Sain banget ya Ini gunung Galungkung Nanti saya Ini saya telusunin sebentar Yang sebelah sini Lihat epic banget ya Epic sekali Saya mau balik lagi Terus kita dive Si air terjun Ya Kemungkinan besar ini Dinding Ari Wuhu Anginnya gede Ternyata disini Kelihatan ya Dari gerakan Si Kabutnya Yang cepet banget Nah ini dia nih Kawah Di atas kawah Kemungkinan besar ini Dari masuk Netizen dengan Kawah Purba Mana sih Ini bukan sih Saya lupa Ini iya ini nih Mana tadi Air terjunnya Air terjun Oh ini nih Yang kawah Purba Ini sebelah sini Apakah ini disebut Kawah Purba Ya ini nih Betul Nah dari sini Ada hulus Hulu airnya Berarti airnya dari atas sini Kita mau coba dive Si Kabut ya Sebelah sini Cari Arah aliran air yang tadi Mana kah Apakah ini Mana ya Aliran air yang tadi Oh ini dia Oke Kita mau coba dive Tinggikan dulu Oke Saya ngintip dulu Ini dia Kawah Purba Ya Nah saya mau coba Telusurin lagi nih Terus dikit Kita coba Ini Hulus sungainya Sebelah mana ya Oke Sinyala ternyata Keblok ya Kontur dari gunungnya Itu sendiri Oke Kita langsung aja Kita dive saja Guys Kita dive saja Oh Defec kurang bagus Ulangin 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 Oke Saya harus ingat Batre Sekali lagi Dan cukup ya Sekali lagi Itu secara balik aja Super Super Etik ya Oke Kita coba dive Sampai dive Sampai dive Sampai dive Kita dive Dari sini Sudah gemeternya tangan saya nih Mau ke dive Kita dive Oke Oke Wah Kabutnya Gak kelihatan Begin Ah ya Kerakannya gak jelas Anak tutupan kabut Awalnya ya Oke Gak beda Gak beda karena Belum hafal dengan kontur Dari Si gunung itu sendiri Jadi itu dia temennya Gunung galunggung Ada air terjun yang tinggi sekali Mungkin ini mah bukan air terjun Karena Kayak sungai ngalir gitu ya Jadi gak bisa jadi gak termasuk Atau dihentuk Ngalir aja di tebing Oke Kita eksplor yang lain ya Sekarang eksplor yang sebelah sini Dari air sini Kita naik Jadi itu udah tingginya ratusan meter Ternyata ya Oke Kita dinding sebelah kanan Kita mau lihat ya Harus aware sama flight time Ini ada longsoran-longsoran ya Bekas longsoran Oke kita naik lagi Tapi saya penasaran Menelusuri dinding ari Yang sebelah sana ya Kayaknya saya mau ke arah sana lagi Oke Saya pengen Menelusuri dinding ari Yang sampai sana ya Tuh Yang sebelah kiri bawah itu Dari sini Good guys Kita naik lagi Ke atas lagi Alhamdulillah dikasih cerah Ini baru dari jam 8 Setia setengah sembilan lah ya Ini ledakan juga kesininya Karena baca komentar netizen yang Katanya pada penasaran ya Sama kapal purba dan dinding ari Nah ini dia Sama saja jadi penasaran Oke kita telusurin dinding ari nya Sekalian arah balik Aduh patren Semoga aman ya Aduh patrennya Kita naik kemudian Sekarang di arah balik Terusuri dinding ari Semoga jualnya aman Saya harus ambil posisi Rubah Arah Duduk juga Oke ini ya dia Dinding ari nya ya Kita telusurin sambil arah balik Karena ini epic banget Wow Kidir kawah dari gunung galunggung Yang biasa disebutin dinding ari Luar biasa Banyak kabut ya Romba dari sana Baratnya 3 volt Ya tapi ini Dindingnya ini Ternyata banyak kabut semua ya Padahal longgah ini keren sekali sih Ya karena ini udah agak siang Jadi ya harap makhluk Mula udah banyak kabut Telemetry recovered Oke Anakah arah home point kita RT 3 volt guys Jarak di 1,4 kilo RT nya ini udah Harus segera arah balik RT 2,9 Oke Paling mengerikan itu baterai sih Bukan sinyal Oke swardon udah mulai kedengaran ya Oke ini kita beri di dinding ari ya Oke ini ada kayak bekas air gitu ya Jadi yang katanya disini nih udah banyak turun hilang ya Saya gas aja lah coba baik Oke ini terliru di bawah Jadi katanya banyak hilang sekitar sini ya Tapi tadi aman alhamdulillah Oke RT 2,9 Oke 2,8 Alhamdulillah ya Udah dekat drone nya Oh super epic Gunung galung bungung tasif Cukup ya Udah Langsung sayang gak sih Nanti sabar Hei saya cabut baterai google Alhamdulillah Dunia selamat Udah selesai nih Belum Ntar Saya matikan remote Saya cabut baterai drone Tadi saya tengok tuh dari situ Yang katanya Banyak drone hilang Udah tiga drone kalau gak salah ya Banyak juga tiga drone hilang Kenapa ya Adanya tiba-tiba hitam blank Mungkin ya ketutupan sinyalnya mungkin Dan udah takdirnya juga sih Kata mbaknya itu Udah takdirnya Iya sih udah takdirnya bener ya Alhamdulillah Salah menjawab rasa penasaran saya Tadi emang tinggi banget Kalau emang ada airnya Jaman tadi airnya kecil banget Kecil sekali Jadi Untuk ukur juga itu Udah yang pasti udah lebih dari 500 meter sih Walau diukur ya tadi Tinggi sekali Divingnya juga ragu-ragu Karena tadi gelap Sekarang udah terang tuh Begini penasaran aja Dinding Ari tuh yang sebelah sini kayaknya Dinding Ari Mungkin Jadi kau burba tadi disana tuh Di atas Udah terjawab ya Rasa penasarannya Jadi gak sia-sia perjuangan Dari Cirebon ke sini Berjam-jam Oke teman-teman Terima kasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga akan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi Amin Amin Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye